Tidak hanya infrastruktur, pelanggan PDAM di Magetan juga terdampak bencana banjir bandang. Karena pipa PDAM yang terputus, ada ribuan pelanggan yang kesulitan mendapatkan air bersih, mereka hanya mengandalkan kiriman air dari PDAM. Sejumlah warga desa Balai Asri, Kecamatan Ngariboyo, Kau Vater Magetan, Antri, menunggu kiriman air bersih. Sejak Senin kemarin, mereka kesulitan mendapatkan air bersih karena pipa air PDAM terputus akibat banjir bandang yang menerjang ngancar pelawasan minggu sore kemarin. Karena pipa terputus, warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan mandi, mencuci, atau memuasak. Mereka hanya mengandalkan kiriman air bersih dari PDAM Lautir, Tama Ketan. Hingga saat ini, proses perbaikan masih dilakukan. Warga atau pelanggan berharap dropping air bersih tidak hanya sekali dalam sehari, akan tetapi minimal dua kali agar bisa memenuhi kebutuhan air setiap hari. Airnya? Alhamdulillah, mati airnya. Ya susah kalau mau mandi, mau masak, nggak ada air. Kalau dropping air bersih dari hanya satu kali cukup nggak? Nggak cukup, paling ya dua hari, dua kali. Sehari dua kali? Iya. Selain untuk mandi, buat apa aja nih airnya? Buat masak. Ini mati kenapa? Itu kelongsoran, gunung. Data dari PDAM Lautir, Tama Ketan, akibat bencana alam banjir bandang, ada sebanyak 1.877 pelanggan PDAM yang terganggu di Kecamatan Pelawasan, Panean, dan Ngariboyo. M. Ramzi, JTV, Magetan.